Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.D.E.K. Reading lagi ya. Kali ini saya akan mengambil satu judul yang lebih ekstrim ya Gania, viewers. Saya akan membuat judul Karma bagi orang yang telah merebut pasanganku ya. Oke, Karma bagi orang yang telah merebut pasanganku. Dan saya ya memohon kepada kalian agar bijaksanalah di dalam menyikapi reading-nya saya ini. Dan bersikap yang dewasa sedikit ya. Ini bukan maksud saya untuk mendoakan seseorang ya. Tapi kita hanya kepo aja kan. Kita hanya ingin tahu aja kan. Karma apa yang berlaku untuk orang yang telah merebut pasangan kita. Yakin ya guys ya. Apa ya? Saya yakin bagi kalian yang ada di sini ya. Pasti pernah memiliki pasangan yang pernah direbut oleh orang kan. Bukan cuma kalian aja. Tapi saya juga ya. Oke. Saya juga pernah memiliki pasangan yang direbut oleh orang juga. Ya kita juga tidak boleh benci ataupun dendam kepada mereka. Tapi ya tidak ada salahnya kita kepo-kepo dikit kan. Hanya ingin tahu dikit kan. Ini bukan niat untuk mendoakan orang kan. Dan ingat ya. Ini adalah reading-nya general. Tarikan energi kolektif banyaknya ya. Jadi saya mohon kepada kalian bijaksana dan dewasa dikit di dalam menyikapi reading-nya saya ini. Kalau misalnya resonate ya syukur ya. Tapi kalau misalnya tidak resonate juga ya kalian mesti maklumin juga. Ini adalah bacaan umum. Berarti energi yang kebaca mungkin saja vice versa kebolak-balik. Atau bisa jadi energi dari orang lain yang kebaca ya. Jadi tidak usah sampai ngomel-ngomel di kolom komentar kan. Berkesan kayak orang gila kan. Oke. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan. Dan tidak usah dibawa baperan ya guys ya. Bagi kalian yang barusan hadir di sini ya. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini. Agar kedepannya saya makin bersemangat. Untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya silahkan. Nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya. Untuk mendukung perkembangan channel saya ini. Langsung saja ya menghubungi nomor whatsapp saya melalui via chattingan ya. Oke. Jangan melalui telepon ya. Karena takutnya terganggu saat saya sedang personal reading dengan diri orang lain. Oke. Barangkali saja dengan setitik amal donasi kalian yang kalian lakukan dengan seikhlasnya ya kan. Membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruah. Pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar. Serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan. Atau lebih cepat dijamah oleh Tuhan ya. Oke. Ini ada set bar ada tiga kartu ya. Sebagai tiga tema disini. Sebagai tiga karma ya. Oke. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Sambil kalian bayangkan wajah orang yang sedang berdiling dengan diri kalian. Oke. Langsung saja kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Bim Salabim. Yang memilih kartu kelompok yang pertama. Kita lihat ya. Karma apa yang berlaku untuk orang yang telah merebut pasangan kalian. Changing your mind ya. Rubah pikiran ya. Kalau kita berbicara soal merubah pikiran kan. Saya merasakan tendensi disini ya. Orang ini akan mengalami sebuah penyesalan ya. Namanya berubah pikiran kan. Mungkin saat ini ya. Orang ini melakukan sesuatu. Ibaratnya di luar. Kendali diri dia berdasarkan hasrat dia. Napsu dia. Karena mungkin ya. Tertarik kepada pasangan kalian. Dari segi keuangan kek. Atau pasangan kalian ganteng kek. Cantik kek kan. Sehingga dirinya jadi gatel. Atau ya. Kegatelan gitu ya guys ya. Nah. Tapi saya lihat ya. Kedepannya orang ini akan mengalami suatu penyesalan ya. Dimana dari kartu changing your mind ya. Atau rubah pikiran kalian ya. Rubah pikiranmu ya. Ada kemungkinan orang ini bisa mendapatkan sebuah kesadaran ya. Atau mendapatkan sebuah hidayah. Sampai dia datang meminta maaf ya. Kepada diri kalian. Mungkin karena malu atau kayak gimana kan. Oke. Tapi untuk lebih jelas kita lihat ya. Heavenly God and universe please. Explain to us. For viewers who can choose that number. Card number one. Karma apa? Untuk orang yang telah merebut pasanganku. Karma yang berlaku untuk orang yang telah merebut pasanganku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu changing your mind. Berubah pikiran ya. Oke. Inti-intinya orang ini akan mengalami sebuah penyesalan yang sangat mendalam banget ya. Ada four of pentacles ya. Oke. Capricorn. Malu kan. Oke. Orang ini jadi takut. Saya lihat kan. Queen of sword. Oke. Putus atau cerai juga kan. Banyak berantem kan. Dengan pasangannya kan. Jodhia. Libra. Kemudian knight of wands. Plinplan ya. Dipermainkan oleh orang. Oke. Sagittarius. Kemudian ada kartu knight of pentacles. Virgo. King of pentacles. Jodhia. Taurus. Oke. Nanti saya akan jelaskan ya. Kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Typhonic guard and universe please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hope you can choose that number. Card number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu changing your mind? Saraswati ya. The goddess of self. Knowledge ya. Pengetahuan ya. Dewi untuk ya. Perkembangan diri sendiri ya. The essence of who I am flows effortlessly ya. Into everything I create ya. Oke. Inti-intinya dari kartu saran ini mengatakan kepada kalian ya. Biarin aja ya. Dan selalu percaya kepada Tuhan kalau karma itu selalu berlaku ya. Dan kalian disuruh fokus aja kepada diri kalian sendiri. Dan biarkan ya diri kalian mengalir ya. Seperti apa adanya ya. Mau direbut? Ya udah silahkan direbutkan orang barang ya. Barang yang bukan milik mereka ya. Mau mereka rebut sampai kayak gimana pun ya. Barang itu pasti tidak akan betah ya. Tidak akan bisa tetap berada di genggaman tangan mereka terus. Ngerti kan guys kan? Pasti bakalan putus karena terlihat di sini ya. Apa yang akan terjadi ya. Kepada orang yang merebut ya. Pasanganku ya. Pasanganku ya karma ya. Ini orang malu ya. Kehilangan muka loh ya. Sampai berondok ya di sini ya. Di sini ada kartu Queen of Sword kan. Saya lihat ya. Mungkin awal mulanya kan. Dia bangga kan. Merebut pasangan kalian tersebut kan. Dia pamer kepada orang kan. Kalau pacarnya itu ganteng kayak cantik kayak atau kayak gimana kayak kan. Tapi saya lihat di kartu Queen of Sword ini ya. Dia dengan pasangannya ini ya. Orang dengan pasangan kalian ya. Yang telah dia rebut itu ya. Juga tidak akan bertahan lama juga saya lihat. Bakalan putus juga. Karena hubungan mereka itu bukan dilandasi dengan cinta. Ada kartu Knight of Wands ya. Dan karma yang terlaku untuk si orang yang merebut pasangan kalian tersebut ya. Orang ini akan selalu mengalami kegagalan cinta ya. Dan bertemu dengan orang yang tidak serius. Dipermainkan terus. Datang. Mencicipin kan. Bagaikan lalat gitu kan. Setelah dicicipin. Eh tau-taunya ditinggalkan. Begitu aja kan. Dan saya melihat ini orang ya. Ini cewek kan. Mungkin ya dulunya dia merebut pasangan kalian. Karena melihat pasangan kalian ini punya duit kan. Atau ya mapan secara finansial gitu kan. Jadi dia tidak mau kalah. Dia maunya hidup nyaman kan. Kayak diri kalian kan. Tapi apa yang terjadi saya lihat. Karma yang berlaku untuk si perebut pasangan kalian ini ya. Ini sepertinya akan mengalami jomblo panjang loh ya. Jomblo panjang alias tidak laku ya. Oke. Laki-laki yang jomblo panjang atau cewek yang jomblo panjang. Takutnya ya bisa menjadi perjaka tua atau menjadi perawan tua saya lihat ya. Oke. Ada King of Pentacles kan. Hidupnya bakalan menyendiri aja. Sampai ya. Kedepannya kan. Karena saat dia bertemu dengan cinta kan. Saat dia bertemu dengan orang yang dia anggap menjadi jodohnya tersebut kan. Orang itu juga tidak akan bakal lama dengan diri dia. Alias orang itu hanya akan mempermainkan diri dia. Kalau tidak mempermainkan diri dia ya. Maka secara finansial dan keuangan dia hanya akan dimanfaatkan oleh si orang tersebut. Ngerti? Atau bisa jadi disini Queen of Swords ya. Diputusin atau dighosting oleh orang secara tiba-tiba karena pasangan barunya itu direbut lagi oleh orang keempat. Nah kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Sebenarnya makan hati juga loh ya. Ini kayak siklus. Udah siklus lingkaran setan ya kalau menurut saya ya. Kalau orang ini tidak cepat-cepat berubah atau tidak cepat-cepat kayak gimana kan. Memperbaiki dirinya sendiri kan. Saya lihat sampai ke depannya nantinya ya. Ini bisa jadi perawan tua kan. Oke. Karena bersama ya pasangan kalian yang dia rebut sekalipun meskipun udah nikah ya. Pasti bakalan cerai juga. Bakalan putus juga. Nanti setelah cari pasangan baru kan. Dia dipermainkan terus pasangan barunya itu datang kemudian pergi lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan dipermainkan oleh pasangan barunya atau pasangan barunya lagi kan. Direbut oleh perempuan lain lagi kan. Atau pasangan barunya itu hanya ya ingin mencari keuangan diri dia semata aja. Nah itu karma untuk diri dia. Oke. Makanya Saraswati disini ya. The essence of who I am flow ya. Kalian disuruh ya siapapun ya yang menjadi pasangan kalian yang misalnya sudah direbut oleh orang yang satu ini kan. Ya ibaratnya ya biarkan mengalir aja ya. Biarkan mereka kalau mau direbut yaudah silahkan direbut aja kan. Anggap saja itu bukan milik kalian. Anggap saja pasangan kalian itu kan. Bukan ditakdirkan ya untuk menjadi jodoh kalian. Bukan rejeki kalian. Kalian berhak untuk mendapatkan orang yang lebih baik. Kalian disuruh effortlessly ya. Tidak usah diperjuangkan terus pasangan kalian ya. Ingat ya. Tamu ya tidak bakalan bisa masuk ke dalam rumah kita kan. Kalau dari si pemilik rumah ya tidak membukakan pintu. Benar kan guys kan. Kenapa si orang ya si perebut pasangan kalian ini bisa sampai merebut pasangan kalian. Pasti karena pasangan kalian juga ada memberikan dia kesempatan juga. Untuk diperebutkan. Nah kayak gitu kan. Jadi ya itu sudah pertanda kalau pasangan kalian itu ya tidak kayak gimana ya. Tidak memiliki value ya. Tidak memiliki harga juga untuk diri kalian ini. Jadi kalian buat apa? Kalian perjuangkan orang kayak gini. Biarkan mengalir aja kan. Orang yang tidak layak menjadi pendamping kalian. Biarkan dia bersama dengan orang yang se-vibrasi dengan diri dia juga. Ngerti kan guys kan. Oke. Kalian ya hanya disuruh ya mengalir aja. Seperti air sungai yang mengalir kan. Cari diri kalian sendiri. Perubahi finansial kalian sendiri kan. Buat diri kalian sendiri nyaman kan. Oke. Itu jauh lebih berharga untuk diri kalian. Oke. Tidak usah kalian perjuangkan. Tidak usah sampai ribut-ribut lah. Sampai orang yang... Dengan orang yang satu ini ya guys ya. Ribut-ribut juga percuma juga. Kalau dari pasangan kalian tersebut juga tidak ada nilainya sama sekali kan. Nanti kalau tidak direbut oleh orang yang satu ini nanti takutnya ke depannya direbut oleh orang lain lagi kan. Jadi ya buat apa diperjuangkan untuk orang yang ibaratnya rendah iman kan. Kayak gini kan. Berarti orang ini tidak cocok untuk diri kalian. Oke. Biarkan mengalir aja dan ingat ya. Karma itu pasti berlaku ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua. Pertama ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general ya. Jadi mungkin penyampaian saya agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik. Ke energi kalian sendiri langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys. Sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke. Kartu kelompok yang kedua. Di sini ada kartu volunteer. Ya. Volunteer. Volunteer ini saya akan cari dulu ya. Maksudnya adalah apa? Sukarelawan ya. Oke. Sukarelawan. Saya bisa merasakan di sini ya. Kalau sudah berbicara dengan sukarelawan kan. Sepertinya orang yang merebut pasangan kalian ini ya. Itu ibaratnya orang yang bukan-bukan ya. Kayak sorry to say kan. Kayak ya. Orang yang murahan gitu ya guys ya. Atau seorang yang kayak gimana ya bilangnya ya. PSK gitu kan. Orang yang gampangan kan. Nah kayak gitu kan. dan karma yang berlaku yang berlaku untuk orang kayak gini ya volunteer ya. Ya ibaratnya ya dicicipin kan. Sukarelawan kan. Alias orang yang kerja bakti atau bisa jadi tubuhnya dinikmati secara gratisan kemudian ditinggalkan oleh orang lagi kan. Sebagai karma yang akan dia terima ke depannya nanti kan. Alias ya semurah diri dia. Semurah juga kan. Serendah vibrasinya juga kan. Ngerti kan guys kan. Oke. Karena sukarelawan kan. Di sini kan. Alias kerja bakti kan. Oke. Ini orang gampangan banget loh ya. Orang yang memang boleh dibilang gatel ya. Gatel genit kan. Oke. Alias seorang yang murahan loh ya. Heavenly God and universe please. Explain to us. For viewers who pay and choose that number. Card number 2. Karma yang berlaku. Karma apa yang berlaku untuk orang yang merebut pasanganku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu volunteer. Two of cups. Oke. Queen of pentacles. Kan. Apa yang saya bilang kan. Ini jadi Capricorn ya. Four of wands. Jadi Aries. Eight of wands. Oh my God ya. Udah menikah. Masih buka pintu belakang lagi bertemu dengan orang lain kan. Saya lihat kan. Terlibat perselingkuhan lagi kan. Jodiac Sagittarius. Kemudian Pace of Cups. Ah. Ini orang ya. Saya lihat gampang terlibat perselingkuhan ya. Dia juga. Dia bukan hanya sekedar kayak gimana ya. Merebut pasangan kalian aja saya lihat. Meskipun ya. Dengan pasangan kalian itu dia sampai udah menikah ya. Tidak tertutup kemungkinan ya. Rumah tangga mereka ya. Masih bisa masuk orang ketiga lagi. Atau masih bisa diganggu oleh selingkuhan lagi. Alias akan ada penggoda ya. Yang masuk ya. Kedalam hubungan rumah tangga mereka lagi. Mengobrak-abrik ya. Pondasi rumah tangga mereka ya. Heavenly God and universe please. Give us your advice, your message, your suggestion and your solution for us. Okay. And subscribe number two. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu volunteer ya. Isis. The goddess of magic ya. Dewi ya. Dari magic ya. Okay. Sexual energy is sacred ya. My pleasure is a prayer that brings me back. To life ya. Kalau kita berbicara soal masalah seksual itu ya. Ibaratnya ya. Gairah ya. Kalian disuruh ya. Jangan putus asa lah ya. Tetap ya. Menjalani kehidupan kalian dengan penuh semangat ya. Seksual itu kan gairah kan guys. Semangat kan. Oke. Karena karma yang berlaku untuk orang yang satu ini. Ini ibaratnya ya. Orang yang merebut pasangan kalian ini. Entah ya. Saya lihat ini orang gampangan ya. Saya lihat ya. Volunteer ya. Kalau misalnya dia seorang PSK kan. PSK yang kayaknya PSK rendahan ya. Sorry ya. Atau ya. Bisa jadi ditiduri oleh orang secara gratisan lagi. Tanpa dibayar lagi. Saya lihat. Karena volunteer ini kan kerja bakti kan. Atau sukarelawan kan. Alias gratisan kan. Tubuhnya ya. Bisa jadi dinikmatin secara gratisan ya. Oleh orang-orang. Jadi kalau untuk orang kayak gini ya. Mau taruh dimana lagi harga dirinya itu kan. Saya lihat Queen of Pentekes ini orang cuma maunya duit aja kan. Dia mendekati pasangan kalian ini kan. Ibaratnya hanya mau cari uang kan. Melalui ONS kek kan. Kayak sorry to say. Maaf ya. Kalau saya ngomong agak kasar dikit kan. Kayak jual tubuh, jual badan gitu kan. Saya lihat kan. Dan akibatnya ya. Dari cari duit dia ya. Jadi terlibat perasaan secara sungguhan kepada pasangan kalian ini kan. Saya lihat kemungkinan memang mereka bisa menikah ya. Tapi ya percuma justru karma itu berlaku kepada orang yang telah merebut pasangan kalian ini. Setelah dia menikahi ya pasangan kalian ini. Menikah dengan pasangan kalian ini tau-taunya ya. Entah dia yang menghadirkan orang ketiga tersebut lagi di dalam kehidupannya kan. Atau buka hati lagi kepada cowok baru atau cewek baru. Atau pasangan kalian yang buka hati lagi kepada cewek lain atau cowok lain. Ini yang terlihat oleh saya ya. Alias ya. They getting married maybe by accident ya. Saya lihat ya. Karena mungkin mengharapkan uang kan. Ini ya orang yang merebut pasangan kalian ini ya. Sampai rela hamil di luar nikah ya. Ini yang terlihat oleh saya. Supaya apa? Supaya pasangan kalian ini mau menikahi diri dia. Kan? Supaya pasangan kalian ini mau tidak mau menikahi diri dia. Tapi setelah menikah ya. Saya lihat ya. Di sini rumah tangga mereka kacau balau. Karena A of Wands ya. Saya lihat di luar sana ya. Entah dia atau pasangan kalian ini main gila lagi. Cari orang keempat atau orang kelima lagi. Buka hati lagi kepada orang baru lagi. Itulah karmanya ya. Ya kan? Dia telah merebut pasangan kalian tenang aja kan. Pasangan kalian itu juga tidak bakalan digenggam ya. Secara abadi oleh diri dia. Tidak akan. Alias ya. Bakalan buka hati lagi kepada orang lain. Page of Cups ya. Buka hati lagi kepada orang lain. Karena ini orang kan. Siapapun orang yang merebut pasangan kalian ini. Tidak layak ya. Untuk mendapatkan cinta sejati ya. Ini orang murahan kan guys kan. Atau orang yang gampangan. Oke. Ibaratnya dia bersama dengan pasangan kalian itu. Hanya mau cari uang aja kan. Tapi ujung-ujungnya ya. Dia mesti ya. Kembali ke jalurnya sendiri. Alias ya. Sorry tuh. Saya. Kalau kita membahas ya. PSK yang. Atau seorang pelacur ya. Yang merebut pasangan kalian tersebut kan. Oke. Ini. Meskipun ya. Dia mengharapkan uang pasangan kalian tersebut. Dengan cara mencoba untuk menikahi pasangan kalian. Tapi. Pada akhirnya dia akan kembali pada jalur dia juga. Mencari uang dengan haram juga. Dengan cara tidur dengan orang lagi. Dengan cara kembali ke profesinya yang semula lagi. Pace of cups ya. Oke. Dengan cara ya. Kerja baktilah tidur dengan orang kan. Hanya untuk. Mendapatkan uang. Lagi pula satu sisi saya merasakan. Ini orang yang. Merebut pasangan kalian ini. Orang yang genit juga ya. Genit ya. Gatelan juga saya lihat kan. Gampang untuk melakukan aksi perselingkuhan juga. Hidupnya itu akan diwarnai dengan aksi perselingkuhan. Oke. Dan tidak tertutup kemungkinan disini ada goddess of magic ya. Mengatakan ya. Pasangan kalian ini ya. Ada kemungkinan direbut ya. Dengan cara black magic juga ya. Oleh orang yang satu ini. Oke. Orang ini mungkin bermain black magic atau kayak gimana kan. Ya maklum lah ya kan. Namanya juga seorang sorry to say kan. PSK atau yang wanita yang kerja malam itu kan. Pasti pakai susu kan. Di muka kan. Di badan kan. Supaya pelanggan-pelanggan itu kecantol sama diri dia. Supaya kepincut sama diri dia. Oke. Supaya energi seksualnya itu kan. Jadi terpancar kan. Menggairahkan orang-orang. Dan mungkin pasangan kalian ini terkena kan. Magic dia kan. Jadi kalian disuruh ya. Saran pesannya ya. Lepaskan diri kalian dari pengaruh black magic ini ya. Oke. Black magic ini. Kalau pasangan kalian mau terjerat black magic ya. Itu urusan dia. Mungkin ya. Secara iman dari pasangan kalian itu lemah kan. Guys kan. Ya kita kan berpikir secara logika kan. Mungkin iman pasangan kalian itu. Kayak gimana ya. Bilangnya ya. Lemah kan. Tapi imannya kalian ini kuat. My pleasure is a prayer. That brings me back to life ya. Kenyamanan kalian ya. Supaya kalian bisa terlepas ya. Dari pengaruh black magic dan guna-guna ini. Adalah is a prayer. Banyaklah berdoa ya. Bagi kalian saudara kita yang berumat muslim ya. Ingat ya. Sholat lima waktu itu paling penting ya. Yang beragama Nasrani kan. Itu ya rajin-rajinlah ya. Melakukan kebaktian di gereja. Minta didoakan kan. Ini ibaratnya ya. Peranan dari doa kalian ini sangat mendukung ya. Kalian disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Lepaskan ya. Pengaruh black magic dari si Anu ya. Si orang yang merebut pasangan kalian ini ya. Dari diri kalian terlebih dahulu. Soal pasangan kalian itu mau kayak gimana kan. Itu urusan dia. Ya kan. Yang penting kalian itu selamat terlebih dahulu. Inilah saran dan pesannya ya. Karena pengaruh black magic yang digunakan oleh seorang penjual badan ini kan. Oke. Dampaknya bukan hanya terhadap pasangan kalian aja. Tapi terhadap diri kalian juga. Sampai jadi ribut kek kan. Cek cok kek. Sampai tidak cocok kek kan. Nah kalian disuruh lepaskan diri kalian terlebih dahulu. Soal pasangan kalian itu kan. Mau kayak gimana pun ya. Ya itu urusan dia. Buka urusan kalian lagi. Yang penting kalian mesti menyelamatkan diri kalian terlebih dahulu. Pasangan kalian kalau masih tercantol ya. Masih kecantol black magic oleh orang yang satu ini. Ya berarti itu udah nasib dia kan guys kan. Kenapa nasib dia ya. Mungkin imannya itu lemah kan guys kan. Ya kita mesti pikir. Kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri aja ya kan. Tapi kalau kita ya sudah tidak bisa menyelamatkan orang lain. Ya tidak usah kalian paksakan juga. Kayak gitu. Yang penting kalian itu selamat terlebih dahulu. Mau orang lain kayak gimana masuk ke dalam black magic kan. Apapun yang kalian lakukan ya. Kalian hanya bisa mendoakan si orang tersebut aja. Atau meminta kepada tokoh pengemuka agama. Kayak Kiai, kayak Ustadz, kayak Pendeta, kayak Pastor. Kayak untuk ikutan ya. Mendoakan kalian kan. Atau pasangan kalian juga. Tapi kalau pasangan kalian tidak mau didoakan ya. Berarti itu urusan dia. Nah kayak gitu kan. Yang penting kalian selamat terlebih dahulu. Itulah saran pesannya untuk diri kalian ya guys ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Oke. Berhubungkan. Nah ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih detail dan lebih spesifik ke energy kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Oke. Saya rapikan dulu batu kristalnya. Supaya enak dipandang. Oke. Kita buka kartunya. Di sini ada self care ya. Self care. Alias ya self care ini adalah sebuah perawatan diri ya. Oke. Kalau kita membahas soal masalah karma ya. Apa yang berlaku untuk ya. Orang yang telah merebut pasangan kalian. Self care di sini hidupnya bakalan terlunta-lunta ya. Oke. Bakalan terlunta-lunta ibaratnya di dalam kehidupannya tersebut kan. Ya. Jadi kayak semberaut ya. Acak kadul ya. Di dalam kehidupannya ini ya. Oke. Acak-acakan ya. Kehidupannya tidak akan menentu. Oke. Self care ya. Atau merawat diri ya. Ini. Ini kayak. Saya punya firasat loh. Kalau yang ketiga ini agak sedikit berat ya. Ini orangnya ya. Hidupnya itu bakalan terlunta-lunta ya. Saya lihat ya. Bakalan tidak memiliki kehidupan yang jelas lah. Nah inti-intinya kayak gitu kan. Oke. Tapi ya. Namanya juga karma kan. Heavenly God and universe please. Explain to us for viewers who be ensues. Card number three. Karma apa yang berlaku untuk orang. Apa karma yang berlaku untuk orang yang telah merebut pasanganku ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu self care ya. Ini orang ini ya. Hidupnya tidak akan mendapatkan perhatian ya. Saya lihat ya. Akan dicampakkan. Nah inti-intinya kayak gitu. Akan balik kan dicampakkan lagi. Oke. Nah ada kartu Ace of Swords ya. Oke. Ini adalah di ghosting ya. Diputuskan secara tiba-tiba kan. Self care kan. Nyambung ya di sini ya. Libra Aquarius Gemini ya. Oke. Dicampakkan secara tiba-tiba lagi. Wheel of Fortune kan. Hidupnya hanya pasrah ya kan. Ini adalah Wheel of Fortune jadi ya. Sagittarius dan Pisces ya kan. Kemudian ada kartu Three of Swords. Oh my God. Pantesan saya punya firasat yang berat banget kan. Three of Swords ini berat banget loh ya. Dia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga ya. Di dalam kehidupan dia kan. Oke. Three of Swords ini jodiac Libra. Terluka sangat parah banget ya. Ini orang bakalan terluka sangat parah ya. Readingan saya ini tidak melihat gender ya. Boleh pria, boleh juga wanita ya. Five of Wands. Penuh dengan pergolakan batin ya. Penuh dengan perang batin ya. Oke. Pantesan self care ya. Kehidupannya itu acak kadol. Tak terurus kan. Acak-acak kan kan. Semperaut kan. Three of Pentacles ya. Di sini saya lihat kan. Asik memperbaiki kehidupan dia aja. Saya lihat kan. Di sini asik cari uang aja kan. Oke. Satu sisi ya. Saya. Alangkah baiknya saya lupa ya. Di sini kan. Untuk mendebar. Saran pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe. Please. Give us your advice. Your message. Your suggestion. And your solution for us. Who can choose that number. Card number three. What should we do? What do we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu self care ini? Mary Magdalene. The Apostle to the Apostles. The Apostle to the Apostles. I am the bridge between heaven and earth. I am fully human and fully divine. Sudah ngerti lah ya maksudnya di sini ya. Kalau sudah disebut makluk ya. Makluk ciptaan Tuhan atau makluk ilahi ya. Saya merasakan untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini adalah orang yang sangat religius ya. Orang yang sorry to say sangat suka berdoa, beribadah gitu kan. Alias orang yang penuh dengan ketuhanan ya. Penuh dengan iman dan ketuhanan ya. Jadi iman dan ketuhanan kalian disuruh ya. Sebagai makluk ciptaan Tuhan ya fully divine lah ya. Mesti memiliki sifat yang ilahi juga. Kalau Tuhan bisa memaafkan orang kan. Kalian disuruh untuk bisa memaafkan orang yang satu ini juga kan. Oke. Maafkanlah dia kan. Saya lihat karena karma yang terjadi untuk orang yang satu ini berat banget ya. Paling berat ya di deck kelompok yang ketiga ini dibandingkan dua deck yang sebelumnya ya. Satu ya. A's of sword. Takutnya orang ini akan di ghosting oleh orang ya. Oke. Sudah di ghosting oleh orang ya. A's of sword ya. Dicaci maki oleh orang-orang lagi. Karena di sini ada kartu five of ones ya. Terlibat banyak persengketaan dengan orang. Terlibat banyak percecokan keributan dengan orang. Termasuk dengan pasangan kalian yang telah dia rebut ya. Oke. Karena apa ya? Masalah keuangan. Finansial dia udah menurun ya. Orang ini ya. Merebut pasangan kalian karena ya ingin cari duit. Karena ingin hidup secara makmur, rukun, will of fortune kan. Ingin mendapatkan keberuntungan mungkin pasangan kalian itu udah cantik, ganteng, memiliki duit lagi kan. Tapi apa yang terjadi setelah dia rebut pasangan kalian ini? Setelah menjadi pasangannya direbut oleh orang lain lagi kan. Karena ada kartu trio pentekes lagi kan. Direbut oleh orang ketiga lagi kan. Dia menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kalian kan. Maka setelah dia merebut pasangan kalian, pasangan kalian itu direbut lagi oleh orang lain kan. Sampai saya lihat ya. Dia berantam dengan orang tersebut kan. Bercekcok dengan orang tersebut saling jambak-jambaan, tumbuh-tumbuhan, teror-meneror gitu kan. Sama orang itu kan. Kalau orang yang sudah hidupnya kayak gini ya. Ini batinnya ini sudah nggak tenang lagi. Udah perang batin kan. Konflik batin. Karena apa? Hidupnya ya. Masalah percintaannya selalu diganggu oleh pihak ketiga. Selalu diganggu oleh orang ketiga lagi. Siapa suruh kan. Dia menjadi orang ketiga di dalam hubungan orang yang merebut pasangan orang kan. Jadi hukum tabur tuai atau hukum karma itu ya. Tidak memandang bulu. Siapa yang berbuat ya. Dia mesti menerima. Ngerti kan guys kan. Ini tidak bisa ya. Tidak bakalan bisa diselesaikan dengan satu kata maaf ya. Maaf. Maafkan saya ya Tuhan. Saya sudah menyesal gitu kan. Tidak bakalan bisa kayak gitu. Karena memang konsep ya. Prinsip dari Tuhan. Prinsip dari alam semesta kan. Siapa yang berbuat kejahatan. Maka orang itu mesti membayar dengan cara dihukum. Bukan dengan cara minta maaf. Eh tau-taunya ya terbebas dari hukuman. Wah kalau kayak begitu kan. Enak dong narapidana ya kan. Yang tahanan yang ada di penjara kan. Enak semua kan. Semuanya itu udah pada dibebaskan kan. Kenapa kayak gitu. Karena mereka yang udah berbuat kejahatan. Udah berbuat kesalahan. Hanya tinggal meminta maaf saja. Maafkan saya. Saya menyesal. Ya udah dibebaskan aja. Mana bisa kayak gitu. Betul kan guys kan. Logika aja. Jadi memang hukum ini mesti berlaku untuk orang yang satu ini. Orang ini mesti kehilangan. Pasangan kalian yang telah dia rebut dari diri kalian. Karena pasangan kalian direbut lagi oleh orang ketiga. Atau oleh orang lain. Sampai dia konflik batin. Sampai dia nangis-nangis. Sedih-sedih. Dan tidak tertutup. Kemungkinan ini orang bisa frustasi sampai bunuh diri lagi. Oke. Ini yang terlihat oleh saya ya. Frustasi sampai jadi gila ya. Karena disini ada katus self-care ya. Perawatan diri ya. Sampai lupa merawat dirinya sendiri. Sampai lupa untuk mandi kayak acak-acakan. Sampai bau gitu kan. Karena apa? Karena udah frustasi kan dia ini kan. Oke. Hancur deh. Hidupnya ini udah hancur kan. Karena di dalam pikirannya ini. Di dalam batinya ini udah semraut. Udah kusut kan. Sampai mandi udah lupa kan. Merawat dirinya juga udah lupa. Karena frustasinya ini kan. Karena saya lihat disini ya. Secara keberuntungan orang yang satu ini akan merosot ya. Akan menurun ya. Oke. Karena buktinya di samping wheel of fortune roda keberuntungan ini ada katu three of sorts ya. Oke. Keberuntungannya akan merosot ya. Secara keuangan ya. Keuangan rezekinya juga bakalan merosot. Resot satu ya. Secara pergaulannya ya. Banyak dijauhin oleh orang-orang. Banyak bertengkar dengan orang-orang. Saya lihat ya. Bahkan hubungan mereka itu tidak mendapat restu dari orang tua lagi. Udah diganggu oleh pihak ketiga. Tidak mendapat restu dari orang tua lagi kan. Oke. Ini yang terlihat oleh saya ya. Diganggu terus hubungannya oleh orang ketiga. Direbut lagi pasangan kalian kan. Sampai membuat dia frustasi. Sampai. Karena ada konflik batin disini ada safe care lagi kan. Takutnya ini orang bisa ujung-ujungnya ya. Buntuk-buntuknya orang ini bisa jadi gila loh ya. Takutnya kayak gitu ya. Jadi gila safe care ya. Sekali lagi dia lupa ya. Memperhatikan dirinya sendiri lagi. Lupa untuk ganti baju. Kan. Tidak tahu mandi lagi. Karena apa. Terlalu sedih. Meratapi kan. Kehilangan pasangannya ini kan. Oke. Takutnya bisa gila loh. Dan krioso ini juga bisa jadi kematian juga. Takutnya orang ini setelah gila. Frustasi. Tau-taunya bunuh diri pula. Nah. Saya nggak mau ngomong sampai se-extreme itu ya guys ya. Oke. Itu hanya Tuhan aja yang tahu kan. Makanya di sini kan. Karena berhubung karma untuk orang yang ada di kartu ketiga ini agak sedikit parah kan. Kalian disuruh ya. Kasihanilah dia ya. I am the bridge ya. Saya adalah jembatan antara surga dan dunia. Kalian ini orang yang beriman. Kalian ini orang yang sangat religius ya. Sangat suka mendekatkan diri kepada agama. Jadi ya. Cobalah. Perasaan kalian ini ya. Milikilah perasaan yang ilahi ya. Kasihannya lah orang yang satu ini kan. Ya. Kita sebagai manusia ini kan wajib juga kan. Untuk memaafkan orang kalau udah sampai kayak gini kan. Keadaannya kan. Sampai udah acak kadul. Sampai sudah kayak orang gila. Kan. Tidak mandi gitu kan. Sampai semraut gitu kan. Ya. Kita lihatnya kan pasti kasian juga kan. Ya. Kita wajib untuk memaafkan orang yang satu ini kan guys kan. Semakin kita bisa memaafkan seseorang kan. Maka semakin besar pahala kita. Ya kan. Semakin kita bakalan disayang oleh Tuhan kan. Udah itu. Rezeki kita juga akan semakin bertambah kan. Pintu jodoh kita juga akan semakin terbuka lebar kan. Oke. Kalian di. Inti-intinya kalian disuruh ya. Kasihanilah orang yang satu ini. Maafkanlah dia. Ya kan. Soal apa yang pernah dia lakukan. Kepada diri kalian tinggalkan aja di belakang. Ikhlasin aja lah ya. Legowo aja kan. Dengan melihat keadaannya kayak gini aja ya. Kalian yang ibaratnya hari ini sedang marah ya. Sedang sedendam apapun ya. Melihat keadaan orang kayak gini ya. Pasti kalian juga bakalan puas juga. Jangan kalian tambahin lagi kayak sumpah. Contohnya ya. Mampus lu. Rasain lu. Jangan kayak gitu lagi. Nanti karma itu berbalik pada diri kita. Kan. Kita yang akan ketimpasial. Kalau orang udah kayak gini kan. Kasihanilah dia. Kan. Setidaknya melihat keadaannya kayak gini kan. Semarah apapun. Atau sedendam apapun. Ya kita kan udah kayak gimana kan. Udah merasa puas juga kan. Jadi buat apa kita menaruh dendam lagi. Kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian. Berhubung karena ini. Readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail. Dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Jadi saran saya langsung saja kalian lakukan. Personal reading dengan diri saya. Oke guys. Ditunggu ya. Oke viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya. Semoga readingan ini bisa berguna. Bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonantnya atau tidak. Karena untuk masalah resonant atau tidak. Itu tidak penting bagi diri saya. Yang penting bagi diri saya adalah. Readingan saya ini bisa berguna. Melalui bacaannya. Ataupun saran pesan. Yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan. Dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi. Atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi. Bagi diri kalian. Kalau merasakan readingan saya ini. Bisa berguna bagi diri kalian semua. Saya memohon dukungannya. Dengan cara klik subscribe. Like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini. Agar kedepannya. Saya makin bersemangat. Dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna. Bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung. Karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin. Agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan. Ke readingan yang lebih. Mendetail dan lebih spesifik. Ke energi kalian sendiri. Dengan tebaran kartu yang lebih banyak. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya. Yang tertera di kolom deskripsi. Ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Informasi tambahan. Bagi diri kalian yang ingin. Turut berpartisipasi ya. Atau terpanggil hati nurani kalian. Untuk mendukung channel saya ini. Dengan cara berdonasi seikhlasnya. Dari diri kalian. Silahkan jangan sungkan-sungkan. Menghubungi nomor WhatsApp saya. Dengan via chattingan ya guys ya. Oke. Walaupun hanya dengan seikhlasnya. Dengan setitiknya ya. Tapi. Niscaya. Amal dan donasi kalian tersebut ya. Barangkali saja. Bisa membawa keberuntungan. Di dalam kehidupan kalian guys. Rejeki kalian bisa jadi. Semakin berlimpah ruaka. Nah setitik. Donasi. Yang kita lakukan kepada orang. Ibaratnya seperti magnet ya. Yang menyedot. Ya. Rejeki yang lebih banyak lagi. Datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan. Dari donasi kalian. Barangkali saja. Pintu jodoh kalian. Semakin terbuka lebar. Bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang oksid. Ya kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan. Udah itu. Segala doa dan harapan kalian. Kepada Tuhan. Lebih cepat dijamah. Dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke. Nah. Jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik. Bagi diri kalian semua. Kita sama-sama. Saling mendoakan satu sama lain. Yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata. Saya ingin tutup dulu. Readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon. On the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.